Aturan penegakan PPKM level 4 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kota Tarakan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang baru digelar beberapa pekan ini. Akibat kebijakan PPKM tersebut, para siswa harus kembali menjalani pembelajaran secara online. Wali kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari aturan PPKM level 4 sebab dalam aturan tersebut menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus dilakukan secara online hingga 8 Agustus 2021 dan hal ini akan menjadi bagian dari surat edaran. Namun sekolah yang dapat melakukan PTM kembali nantinya ialah sekolah yang telah mengantong izin dari wali kota sehingga bagi sekolah yang belum mendapatkan izin tetap melakukan pembelajaran secara online. Menurut wali kota, pembelajaran online yang dilakukan sementara ini tentu tidak akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat mengingat kasus penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi nanti tanggal 8 kita evaluasi lagi. Kalau misalnya sudah turun memungkinkan ya silahkan lagi gitu. Ya, kan itu kan sementara karena yang sudah berizin loh ya, yang sudah dapat rekomendasi dari kepala daerah yang ada berapa puluh itu. Ya belum ya tetap aja harus daring kalau dia belum kita assessment kan kita kan memberikan kemarin izin setelah kita assessment. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 7 Kota Tarakan Verinina pasti mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melangsungkan PTM bagi siswa. Namun kebijakan PTM ini akan disesuaikan dengan keadaan kota Tarakan. Selama 4 minggu menjalani PTM, pihaknya masih merasakan keadaan normal. Namun dalam minggu terakhir terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang akhirnya membuat pihaknya menyetujui pemberhentian sementara pelaksanaan PTM di sekolah. Dikatakan Verini, PPKM level 4 di Kota Tarakan hingga kini belum ditetapkan oleh wali kota. Namun kebijakan untuk memberhentikan sementara PTM ini diambil pihaknya berdasarkan pertimbangan evaluasi dan masukan dari komite sekolah. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya telah menyampaikan jadwal peralihan mata pelajaran antara PTM dan online. Namun kebijakan ini menimbulkan keluhan dari beberapa orang tua yang tidak setuju akan pelaksanaan pembelajaran online sebab tidak memiliki fasilitas belajar. Menyikapi hal tersebut, pihaknya menyiapkan materi offline bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas online. Tapi memang kami menemukan ada beberapa dari orang tua yang mengeluh karena memang mereka tidak punya fasilitas daring. Tetapi untuk menyikapinya kami juga menyiapkan tugas-tugas luring, pemberian materi luring juga bagi siswa yang memang betul-betul tidak punya fasilitas daring. Dan kami memberikan jadwal untuk pengambilan tugas dan pengumpulan tugasnya. Ini modelnya sih sama dengan waktu pandemi sebelumnya, sebelum ada PTM. Yadidah Pak Kondo melaporkan.